Intro Suasana harum menyelimuti kedatangan Jemaah Haji Kuleter 84 dan 85 Majalengka. Pasalnya salah satu Jemaah Haji asal Cingambul meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Haji Edy Arsyad 60 tahun didiagnosa dokter rumah sakit Anur Mekah menderita kanker otak. Kondisi Haji Edy Arsyad sebelumnya hanya menderita kolesterol dan darah tinggi. Namun Sang Halik berkata lain. Haji Edy Arsyad meninggal saat menjalankan tawuf di Mekah. Kepulangan istri Haji Edy Arsyad, Eros, disambut isak tangis keluarga di Majalengka. Para rombongan haji yang berjumlah 66 orang tiba di pondok pesantren Al-Islah, persis disambut haru dan isak tangis keluarga. Nah, Alhamdulillah perjalanan kami yang tergabung dalam Jemaah Haji Mekah ini yang berjumlah 60 orang bisa sampai di tanah air dalam keadaan selamat. Hanya sayang takdir Allah yang menentukan satu orang meninggal di Mekah atas nama Bapak Haji Edy, alasan gitu. Dia meninggal di Mekah setelah selesai laksananya ibadah Haji Mekah. Setelah selesai kewakil paduk masuk rumah sakit, dia dioperasi otak karena baru ketemu, dia punya penyakit kanker otak itu setelah gimana. Bagaimana? Bagaimana perasaan Ibu? Beda ya? Bagaimana? Ada perasaan itu enggak, Bu? Ada perasaan tadinya? Apa pesan terakhir dari Bapak, Bu? Sintiasa meningkatkan badan. Bagaimana sabarannya? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Sintiasa meningkatkan badan. 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 Terima kasih.